Oleksandr Usik buka-bukaan kenapa tinju dunia menghadapi Tyson Fury pada akhirnya batal terrealisasi. Padahal kedua pihak telah kerap berkonfrontasi dan hampir sepakat untuk melahirkan juara tak terbantahkan di kelas berat. Ternyata penyebab batalnya duel tersebut bukan karena uang. Ada pun menurut Oleksandr Usik karena Tyson Fury takut untuk kalah. Kami menemui jalan buntu. Pertarungan akan berlangsung cepat atau lambat. Dan semuanya akan diputuskan di atas ring. Seorang pria besar yang memiliki kemampuan sangat baik dalam tinju dan kehidupan. Tapi pria besar ini sangat takut kalah, kata Oleksandr Usik dilansir dari Marca. Namun di video terbaru, Tyson Fury membantah isu yang dilontarkan oleh Oleksandr Usik. Saya tidak berpikir ada orang yang takut pada siapapun dalam pertandingan tinju. Pertarungan harus terjadi, itu harus terjadi tahun ini. Saya hanya berpikir itu pekerjaan yang mudah. Saya akan memukulnya, dia akan memukul lantai. Lalu aku akan keluar dan mabuk di pusat kota, kata Tyson Fury. Awalnya pembatalan duel Tyson Fury vs Oleksandr Usik disebutkan karena pembagian uang. Terlebih The Gipsy King julukan Tyson Fury meminta jatah yang lebih besar. Tyson Fury akan berhak untuk mendapat jatah 70% dan Oleksandr Usik hanya 30%. Ada klausul khusus yang diminta Oleksandr Usik kepada Tyson Fury. Klausul itu adalah Tyson Fury harus menyumbangkan 1 juta pound kepada Ukraina akibat perang melawan Rusia. Jika dikalkulasikan dengan mata uang rupiah, maka Tyson Fury harus menyumbang Rp. Rp. 16.467.964.600,00. Namun yang menjadi masalah adalah klausul soal pertandingan ulang. Pihak Oleksandr Usik meminta pembagian jatah 70 per 30, yang dimana untuk pertandingan ulang itu sang petinju Ukraina mendapat jatah lebih banyak. Di sisi lain, Tyson Fury meminta agar di pertandingan ulang pembagian cukup 50 per 50 atau setara. Terima kasih telah menonton!